Sekarang aku mau bikin tutorial Ini simple banget sebenernya Jadi kalau dilihat disini kan Seperti satu warna ya Warna orange Tapi dia ada hologram glitter gitu Tapi enggak, disini aku pakai dua warna Jadi satu warna base warna solid Dan yang satunya warna hollow glitter Terus ditambah dengan nail sticker Nah ini simple banget Tutorialnya Jadi bakal aku tunjukin setelah ini Ini gampang banget swatchnya Jadi aku menggunakan satu warna base Ini aku menggunakan warna base Warna krem Tapi dia rada keijauan dikit gitu Cara polisnya gampang banget Jadi kamu tinggal taruh disini Terus tarik ke bawah Seperti ini Oke kalau udah Ini kita cure selama 30 detik Yang kedua ini tahapannya masih sama Yaitu kalian tetap taruh disini Terus tarik Ke bawah Nah seperti ini Habis itu kita cure selama 30 detik Oke selanjutnya Untuk bikin warna hollow glitternya ini Aku menggunakan kutek Lucky color Kita taruh disini Terus tarik Seperti ini Jadi cantik kan Oke kalau udah kita cure 30 detik Setelah di cure 30 detik Aku menggunakan nail sticker Nah disini aku mau pakai tulisan yang style Sama ya kayak yang sebelumnya Aku ambil dulu stikernya Oke Seperti ini Kita tempel Di sebelah sini Oke ini udah nempel Baru kita Olesin top coat Selanjutnya disini Aku mau bikin tutorial yang kedua Yaitu yang marble Nah ini masih aku pakai kutek yang sama Yaitu hollow glitter juga Nah bisa kalian lihat Di video sebelumnya Aku udah jelasin Itu aku pakai kutek yang mana Jadi untuk tutorial yang kedua ini Aku mau bikin Kasih warna di sebelah sini dulu Kanan dan kiri bawah atas Aku pakai warna pink Biasa sedikit berbeda Kita kasih kayak gini aja Cukup Tipis aja Gak usah terlalu tebel Oke kalau udah kita cure selama 30 detik Lahapan yang kedua Masih sama Tapi kita taruhnya Jangan terlalu dari depan Tapi agak belakang sedikit Jadi warna yang tebalnya itu Di bagian sini aja Oke Selamat siub Sekarang kita isi bagian tengah Dengan warna nude Rada putih gitu ya Jadi warna-warna Transparan juga Kita taruh di tengahnya Dioles aja Kayak gini Cukup kita cure selama 30 detik Sebelum kita bikin teknik marble Seperti ini Kita olesin dulu Kutek hollow glitternya Kita oles di seluruhnya Oke kalau udah kita cure 30 detik Next kita bikin motif marble Ini aku mau bikin abstrak aja Jadi gak terlalu ngikutin yang tadi Terus sama disini satu Oke kayak gini Kita rapihin sedikit Oke marblenya cukup segini aja Sekarang kita cure selama 30 detik Oh ya untuk kuasnya Aku pake kuas dari BRS Nah ini yang longliner Code 705 Nah kalau sudah selesai Kita kasih stiker Aku pilih stikernya yang agak panjang Seperti tulisan collection ini Kita ambil yang Oke kita pake yang ini Kita taruh mirip Kalau sudah kita cure selama 60 detik Nah ini dia hasilnya tuh Jadi cantik banget kan Ini untuk warna hollow glitternya Aku pake yang bening Kalian bisa beli di Nails Queen Shop Nih dia seperti ini Warnanya cantik banget Nah ini dia hasilnya Tuh bisa kalian liat Cantik banget kan Ini gampang banget kalian tiru Untuk kalian yang pemula Juga bisa miru kayak gini Ini simple banget Dan juga bisa